Oke pada video kali ini kita akan membahas estimasi pendapatan serah ofisial dari youtube Berapa kegenjanya kita lihat di datanya Oke ini dia channel dari serah ofisial Channel ini telah mengupload 34 video Dan jumlah subscribernya 188.000 subscriber Kemudian disini untuk video view atau penayangan videonya Mencapai angka 13 jutaan kali penayangan Disini untuk negaranya ID atau Indonesia Channel ini dibuat pada tanggal 18 November 2020 Kemudian kita lihat disini untuk total nilai social blade-nya yaitu B Kemudian untuk peringkat atau ranking social blade-nya yang ke 134.178 Kemudian disini kita lihat untuk peringkat atau ranking subscribernya yang ke 152.492 Kemudian kita lihat selanjutnya untuk ranking penayangan video selama 30 hari terakhir yaitu 391.051 Dan disini untuk peringkat atau ranking negara Indonesia yang ke 5.871 Kemudian kita lihat untuk estimasi penambahan subscriber selama 30 hari terakhir yaitu mencapai angka 6.000 subscriber Dan kemudian disini untuk penayangan video selama 30 hari terakhir yaitu 1.085.000 Oke kemudian kita lihat data statistik Berkiraan penambahan subscriber harian dan juga estimasi pendapatan harian dan juga mingguannya Disini untuk penambahan subscriber hariannya mencapai angka 200 subscriber Untuk penambahan subscriber mingguannya yaitu 1.400 subscriber Kemudian disini untuk estimasi pendapatan terendah hariannya yaitu 9 dolar Dan untuk pendapatan terendah mingguannya yaitu 63 dolar Oke kemudian kita langsung lihat berapakah taksiran pendapatan bulanan dan tahunannya Disini taksiran terendah bulanannya yaitu 271 dolar Dan untuk taksiran terendah tahunannya yaitu 3.300 dolar Oke kemudian kita langsung hitung saja berapakah kalau dirupiahkan Oke disini 271 dolar dikali Dolar saat ini 14.000 lebih kita ambil ratanya aja 14.000 Jadi hasilnya sama dengan 3.794.000 rupiah Oke kemudian kita langsung hitung saja taksiran terendah tahunannya Yaitu 3.300 dolar dikali 14.000 Jadi hasilnya sama dengan 46.200.000 rupiah Oke data disini berdasarkan data dari Social Blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya atau dari channel serah ofisial itu sendiri Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih